Kala itu, perang Uhud meletus, perang berkecamuk, dantingan pedang bergemuruh, muslimin berperang dengan gagah, kafir sempat kalah. Namun akhirnya menang karena pasukan panah jenah. Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih musyrib menaiki gunung Uhud, membunuh pasukan panah yang tersisa, lalu menyerang muslimin dari belakang, strategi yang menakjubkan. Jadilah muslimin dikepung dari depan dan belakang. Akhirnya muslimin menanggung kekalahan. Di belakang sana, para perempuan menanti kira-kira apa saja yang terjadi. Bagaimana anak mereka selamat atau tidak? Bagaimana suami mereka masih hidup atau tidak? Orang-orang Islam yang terbunuh mulai digotong, yang terluka mulai diobati. Di tengah tangisan yang pecah, ada seorang wanita yang hatinya hanya teringat Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia pun menghadang setiap orang yang datang, lalu menanyakan keadaan Rasulullah. Dari beberapa orang yang dia tanyai, bukan kabar Rasulullah yang dia dapat. Malah dia mendengar suami dan kedua anaknya mati syahid. Tapi aneh, wanita ini tidak tampak sedih ketika mendengar suami dan kedua putranya meninggal. Dia hanya mencari Rasulullah, Rasulullah dan Rasulullah. Dimana Rasulullah? Apakah Rasulullah baik-baik saja? Tak lama kemudian, ada orang lewat. Perempuan itu bertanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Orang itu menjawab, Rasulullah tidak apa-apa. Betapa bahagianya hati wanita itu. Ditambah lagi, Rasulullah datang. Hilanglah rasa rindu yang mengebu di hatinya. Dia langsung menghapiri Rasulullah dan menanyakan kabar Rasulullah. Alhamdulillah, Rasulullah selamat. Meski terdapat beberapa luka dan cucuran darah di wajah beliau. Lalu, wanita itu berkata, Setiap musibah terasa ringan, jika tidak menyimpamu, wahai Rasulullah. Kisah surpa, juga diperakasai oleh Ibu Sa'ad bin Mu'ad. Kala itu, Rasulullah menaiki kudanya. Beliau ingin pulang. Yang menuntun kedua beliau adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tiba-tiba, datanglah Ibu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad kemudian memberitahu Rasulullah kedatangan ibunya. Ya Rasulullah, ini ibuku, kata sahabat Mu'ad. Selamat datang, kata Rasulullah s.a.w. Ibu Sa'ad mendekat. Lalu beliau berkata, Saat aku melihatmu selamat, Musibah yang menimpaku terasa ringan. Ujar Ibu Sa'ad kemudian. Mendengari ucapan Ibu Sa'ad, Rasulullah menghibur kematian anaknya Yang bernama Amr bin Mu'ad. Wahai Ibu Sa'ad, Bahagialah Dan sampaikan kabar gembira Kepada orang-orang yang terkena musibah Bahwa mereka yang terbunuh semuanya Sudah ada di surga Dan kelak mereka Akan memberi syafaat pada keluarganya Sabda Rasulullah Kami rela, wahai Rasulullah Ujar Ibu Sa'ad lagi Doakan kami Orang-orang yang ditinggal pergi Lanjut Ibu Sa'ad Rasulullah pun mendoakan Para sahabat yang telah kehilangan Sanak familinya Ya Allah Mudah-mudahan Engkau memberi cinta Yang dalam Di hati kita kepada Rasulullah Sebagaimana Engkau Rizkikan cinta Dalam hati Para sahabat-sahabat Rasulullah Kepada Rasulullah Ya Allah Berikan Kami Cinta yang Tulus Kepada Rasulullah Sehingga kami Tidak malas Untuk Manapaki Mengikuti Sunnah-sunnah beliau Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Terima kasih.